Wisa aksi pencurian sepeda motor kian marah terjadi seperti di Kabupaten Cianjur, pelaku nekat menjebol gembok pagar rumah dan berhasil membawa kabur sepeda motor korban yang tengah terparkir di teras rumah. Aksi tersebut rekam kamera pengintai atau CCTV. Lagi-lagi aksi pencurian kendaraan roda 2 khususnya sepeda motor kembali terjadi. Kini aksi pencurian sepeda motor menimpa salah seorang warga di Kampung Pasekon, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV terlihat pelaku yang seorang diri masuk ke teras rumah korban dengan cara menjebol gembok pagar rumah. Terlihat sangat tenang pelaku masuk dan langsung membawa satu unit sepeda motor jenis skuter metik milik korban. Menurut korban berdasarkan hasil rekaman CCTV, sebelum beraksi pelaku sempat mondar mandir beberapa kali. Setelah merasa aman sekitar pukul 3 dini hari, pelaku yang menggunakan masker tersebut masuk rumahnya dan hanya dengan hitungan menit berhasil membawa kabur sepeda motor. Sementara korban mengaku sudah kedua kalinya kehilangan sepeda motor. Kronologisnya di malam Sabtu, kisaran jam 3 lewat, dia ngebobol pintu gerbang, ibaratnya sampai luar. Cuman saya sadarnya sih pagi, ibaratnya saya jam 3 bangun gitu ya. Nggak kedengeran sama sekali, itu kataunya udah gerbang setengah aja kebukanya. Kini kasus pencurian sepeda motor tersebut dalam penanganan unit reskrim Polsek Pacet. Pihak kepolisian terus memperketat pengawas khususnya terkait pencurian kendaraan bermotor.